PT Bank Negara Indonesia TBK memasok uang tunai sinilai 17 triliun rupiah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Natal 2013 hingga Tahun Baru 2014. Jumlah uang tunai tersebut meningkat 10% dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu. Ketersediaan uang tunai itu telah memperhitungkan realisasi penggunaan uang tunai selama libur Natal 2013 dan Tahun Baru 2014. Peringkatan jumlah uang tunai tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah mesin anjungan tunai mandiri yang dimiliki BNI. Kebutuhan uang tunai ATM dan outlet yang dimiliki BNI diperkirakan masing-masing mencapai 6 triliun rupiah dan 11 triliun rupiah. Selain memasok uang tunai, BNI juga mempersiapkan sebanyak 111 outlet yang melayani nasabah secara terbatas pada 26 Desember besok. Pelayanan terbatas itu yakni penarikan atau setoran rekening BNI, pemindahan buku antar-rekening BNI, dan setoran penerimaan BBM serta non-BBM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton